Buat teman-teman nih, mau ngejelasin soal kenapa perjalanan dari Bogor sampai 0 km jalan kaki Kalau ada yang nanya kenapa perjalanan dari Bogor jalan kaki, itu karena emang ada nazar Nah nazarnya itu dulu kan pernah corona Di corona itu nyari kerja susah Berpungsi enggak sekolah, enggak punya ijazah Apalagi kalau daerah sana kan nyari kerja itu wajib ada ijazah Sekalinya enggak ada ijazah ya, mungkin kulibangunan Ya emang pernah jadi kulibangunan juga sih, mana salah Jadi nazarnya itu kebeli barang buat nyari cuan Barangnya itu komputer Sedangkan komputer itu waktu di jamanan corona Kayak harga VGA, harddisk, dan lain-lain itu dua kali lipat Nah dari situlah Biti Nazar Kok bisa-bisanya Nazarnya jalan kaki dari Bogor ke kilometer 0 Ya mungkin bagi orang itu aneh Tapi kalau bagi saya enggak Karena apa ya, emang dari kecil itu emang Ada cerita-cerita pengen keliling Indonesia Kalau enggak dunia Karena pengen ngelihat gitu Gimana sih orang-orang? Gimana sih kebudayaan di Indonesia? Gimana sih orang-orang di dunia ini? Ya pengen, ibaratnya pengen tahu lah Karena kalau saya itu tipe orang yang pengen tahu Ya mungkin itu aja dulu lah Karena emang otak lagi ngeheng Jadi enggak bisa ngomong banyak Ngomong aja kayak ini agak sulit Saya mau ngasih tahu juga nih Kenapa perjalanannya kok lama gitu kan Ya, enggak bisa dipungkiri Semenjak masuk wilayah Riau Sampai sekarang udah masuk Aceh Itu sering bergadam Satu emang karena nyari hiburan Karena suntuk di perjalanan Tiap hari jalan Enggak ada hiburan Enggak ada temen ngobrol Main game Ya mungkin sekarang Antara main game Kalau enggak lap stream Karena emang disuruh banyak orang kan Kalau game memang Basicnya kan ya Gamer dulu Jadi streamer official game privat Sama Jadi joki Joki-joki kayak ROE Kayak joki-joki game lain lah Banyak Pokoknya game-game yang di PC itu kan Entah itu PC Entah itu Apa Mobile Banyak Emang sering jadi joki dulu Nah disitulah nyari cuannya Sebenernya Mungkin kata orang Cuan segitu aja Sampai Dinajarin Ya Kalau yang enggak tahu Mungkin kecil Tapi kalau yang tahu Hasil dari game itu berapa Mungkin juga sama ngikut Karena kerjaannya duduk main game Tanyalah sama gamer-gamer lain Yang benar-benar Menggelutin Dari itu Ya pokoknya itulah Enggak mau ngejelasin Ntar Sangatnya gimana Ya intinya perjalanan sekarang Terbilang lambat Karena emang perjalanan Kadang-kadang jam Paling cepat berangkat sekarang Jam 8 Paling lambat Jalan jam 1 2 Ya ini udah jam 2 sih Gara-gara emang tadi ngopi dulu Jadi mungkin rencana Jalan Mau sampai jam 9-10 lah Hari ini Karena emang ngejar target juga Udah berapa hari Jalan lambat banget Setiap mau tidur Ada yang nyamperin Apalagi begadang Jam sekian-sekian Ini aja tadi Tidur jam 4 Jam 4 lagi Jam 4 lagi Biasanya tidur jam 3 2 Jam 4 lagi 4 lagi 4 lagi Udah bangun jam Tadi bangun udah sekitar jam 9 Cuma mainin HP bentar Ketiduran lagi Sampai jam 12 Udah Jam 12 mau nungguin Sekalian azan Ngopi Eh tau-tau udah jam 2 sekarang Setengah 2 Ini lagi mau berangkat Tapi mau sholat dulu kan Nah itulah Apalagi ya Ntar pikirin dulu ya Sekalian nih Maaf banget nih Buat temen-temen yang ibaratnya Suka-suka nyinyir Suka-suka ngomong-ngomong Perjalanannya lambat Perjalanannya gini Nyari sensasi Nyari-nyari Itu Ah enggak Enggak Sumpah demi Allah Demi Allah Kalau ibaratnya Waktu awal perjalanan Sebelum berjalan Emang iya Jaguin Udah nyiapin Kamera Udah nyiapin Tripod Gimbel dan lain-lain Ibaratnya buat Bikin dokumentasi Cuma Ketinggalan Nah dari situ Emang Pure Bener-bener Pure Enggak mau viral Enggak mau ini Enggak mau ini Enggak mau ini Itu Cuma Enggak tau kenapa Di Lampung Viral Viralnya itu Di Facebook Ya mungkin Ya mungkin Kalau ibaratnya Mau searching Jalan kaki Dari Bogor Itu pasti ada Scroll terus Paling bawah Pasti ada Yang dari Lampung Masih tahun 2023 Pasti ada Pasti ada Itu yang Ngeser Bang Gimas Disitu Dari situ Ilfil Ada orang banyak Nyamperin 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 Ngasih ini Ngasih itu Ngasih ini Ngasih itu Dulu saya tolakin Semua Tapi semenjak Di Lampung Di daerah mana Lupa lah Itu saya dimaki-maki Orang Di caci-maki Di ini-ini Itu Dari situ agak takut Kalau udah dipaksa Dikasih barang Dikasih apa Ya udahlah terima Daripada kena Kena semprot lagi kan Bukan karena Saya jalan ini Mau dikasih Anlin Nyari viral Nyari ini-ini Itu enggak Enggak Pure-pure Enggak Tapi kalau sekarang Emang saya akuin Saya mau manfaatin Dari keviralan ini Buat bantu Saudara-saudara kita Yang ada di Papua Karena kalau bukan Dari kita Yang gerak Siapa lagi Ya intinya Gitu aja lah Kalau ibaratnya Ngatain Jalan lama Atau apa ya Samperin lah Kalau ibaratnya Dekat samperin saya Ikut jalan Bawa tas Segini Buat kilo Sehari Buat Dari tas Ya udah Ya udah Dari tas Dari tas